Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke dalam youtube channel saya Kali ini saya akan membuat gabin gurih goreng Isi ragut sayuran ya teman-teman Yang rasanya gurih dan juga creamy Nah bisa dilihat disini ada bahan-bahannya Yang pertama ada kentang dan wortel Yang sudah saya potong dadu Sebanyak 500 gram Dipotong dadu kecil-kecil ya teman-teman Seperti di video Lalu disini saya ada tambahan 5 butir, 5 siung bawang putih Yang sudah saya geprek Lalu ada nutmeg atau pala Saya pakai 1 per 4 butir Lalu ada penyedap rasa Merek Roiko dan juga Merica bubuk ya teman-teman Nah lalu ada Bawang daun atau bawang peri Yang sudah kita rajang halus Lalu ada juga seledri yang sudah kita rajang halus Lalu disini Ada keju untuk penambah rasa gurih Dan creamy pada Adonan ragut sayurannya Lalu kita tambahkan dengan 5 sendok makan Susu kental manis Teman-teman Dan disini kita tambahkan 3 sendok makan Tepung terigu Dan tentunya adalah Biskuit Gabin gurih Teman-teman Saya merek Hatari Yang rasa margarin Dan rasa apa aja juga boleh Asal jangan rasa coklat Dicampur dengan Adonan ragut sayuran Gak cocok ya teman-teman Nah disini kita panaskan minyak Panaskan minyak Lalu kita masukkan Bawang putih yang sudah digeprek Tadi Kita tumis sampai dengan harum Nah lalu kita masukkan juga Bawang daunnya Kedalam Tumisan bawang putih Kita aduk lagi sampai dengan Matang Setelah itu Kita tambahkan Pala ya teman-teman Ini pala saya sudah Uleg manual Lalu saya tambahkan air Seper 4 butir Tadi Nah langsung Wanginya Menyebar ya Wangi palanya Wangi palanya Menyebar Dan lalu itu Saya kasih Merica bobok Ladaku Ladaku merica bobok Dan juga Roiko ya teman-teman Penyedap rasa Nah kita kasih seasoning juga Garam Gula Dan juga penyedap rasa Kita masukkan juga Lalu kita aduk Sampai dengan rata Setelah itu Setelah bumbu masak Seperti di gambar Lalu kita masukkan Potongan dadu Dari kentang Dan juga Wortel Kentang dan juga Wortel Kita masak Sampai Dengan masak Kita bisa tambahkan Dengan air Teman-teman Supaya dia bisa Cepat masak Nah setelah Kentangnya empuk Lalu kita masukkan 5 sendok makan Susu kental manis Kita masukkan Kedalam Tumisan Dari Kentang Dan juga Wortelnya Kita aduk Rata Lalu kita tambahkan Dengan keju Untuk menambah Rasa gurih Pada adonan ragut Sayurannya Disini Kalau mau ditambahkan Dengan ayam Juga bisa ya teman-teman Ragut ayam Sayurannya Bisa ditambah Dengan buncis Juga bisa Buncis kita potong Bulat-bulat Nah kita Jangan lupa Untuk tes rasa ya Apakah sudah Pas Asin Manis Dan juga gurihnya Setelah itu Kita masukkan Seledri Atau Daun sop Kedalam Tumisan Yang sudah kita kasih Susu tadi Supaya bisa Menambah rasa Nah setelah Dirasa semuanya cukup Dan masih berair Seperti digambar Teman-teman Kita masukkan 3 sendok makan Tepung terigu Yang Kita siapkan tadi Apa kegunaan Tepung terigu Yaitu untuk Menggumpalkan Untuk Memudahkan kita Nanti pada saat Pengisian Adonan ragut Kedalam gabinnya Kita Kita masak Sampai dengan Dia Menggumpal Seperti Adonan sus Kita aduk-aduk Terus Nah Sudah masak Nah ini adalah Bahan pelapisnya Untuk Diluar dari gabinnya Ada Tepung roti Dan juga Ada Saya cukup menggunakan Satu butir telur ya Teman-teman Saya campur dengan 5 sendok Makan Air biasa Nah begini Cara proses Pengisian Dari Pengisian Dari gabinnya Teman-teman Gabin gurihnya Kita ambil Sebanyak Satu sendok Makan Adonannya Lalu kita Tutup Dengan Gabin Lainnya Lalu kita Tekan Kita tekan Agar Isinya Rata Lalu kita Rapikan Isiannya Dari pinggir-pinggirnya Kita rapikan Kita rapikan Menggunakan sendok Seperti digambar Lalu Sisi-sisi yang Ada Ragutnya itu Kita Celupkan Ke Telur ya Teman-teman Ke telur Lalu kita Masukkan Ke dalam Tepung roti Di bagian pinggirnya Ini aja Yang ada Ragutnya Agar Tujuannya Supaya Ragutnya Tidak keluar Pada saat Kita menggoreng Pada saat Menggorengnya Kita Gelingkan Lagi Lalu kita Taruh lagi Di Adonan Tepung rotinya Nah setelah Kita Masukkan Ke tepung roti Setelah kita Masukkan Gabinnya Diisi Dengan ragutnya Dikasih Dengan telur Dan juga Tepung rotinya Lalu kita simpan Kue ini Di dalam Freezer Selama Minimal Satu jam Supaya tepung rotinya Set Dan menempel Kita lakukan terus Sampai dengan habis Kita Lakukan Sampai dengan habis Nah cepat kan Saya membuatnya Cepat Jadi Celup 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 Taruh Ya Ambil lagi Gabinnya Kita isi lagi Tekan lagi Ratakan lagi Celup 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 Jadi Menggunakan Kekuatan Seribu Tangan Nah ini Bisa disajikan Dengan saus Ada saus Pedas Saya pakai Saus botol Aja Dia bercita rasa Gurih ya teman Teman Karena adonannya Gurih Kita lakukan Sampai dengan Selesai Semua Pakai Merak Gabin Apa Aja Juga Boleh ya Teman Nah Beginilah hasilnya Pinggir-pinggirnya Aja kan Yang kita Kasih Dengan Tepung rotinya Supaya Agar Adonannya Tidak Keluar Pada saat Digoreng Nah Setelah itu Kita masukkan Ke freezer Setelah Satu jam Di freezer Baru Bisa Kita goreng Kita Panaskan Minyak Makan Lalu Kita goreng Gabinnya Dengan Api yang sedang Karena ini semua Sudah masak Jadi gorengnya Cepat ya teman-teman Gabinnya Sudah bisa langsung Dimakan Kan sebenarnya Dan isinya Sudah dimasak Nah Setelah itu Kita goreng 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 Kita balik Satu sisinya Lagi Nah Beginilah Kira-kira Warnanya Teman-teman Beginilah Warnanya Setelah masak Lalu kita Angkat Dan kita Bisa sajikan Bersama dengan Saus botol Atau saus pedas Sesuai Dengan Gambarnya ini Nah setelah Digoreng Kalau mau Dibelas segitiga Seperti saya Selagi masih Panas-panas Saya membelahnya Dengan pisau Yang bergerigi Supaya tidak Hancur Nah ini Penapakan dalamnya Ada adonan Ragutnya Ragut kentang Dan wortelnya Nah bagi teman-teman Terima kasih sudah Mampir Jangan lupa Untuk di like Comment And subscribe Video saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh